Nah, kembali sebagai diplomat, apalagi sebagai menteri luar negeri, yang sering ke luar negeri, itu bagaimana Bu? Kan sering ninggalin rumah ya, sikap-sikap dari bapak dan anak-anak bagaimana Bu? Saya itu pacaran dengan waktu itu calon suami saya. Ah, iya, iya. Ini cerita yang indah ini. Ini cerita yang indah, nggak mengharukan kok. Romantis, romantis. Tujuh tahun. Jadi sampai habis bosen, Sak Sen. Waduh, bosen. Bapak nonton loh ini, Bu. Jadi kita halo gitu. Halo, Pak. Bosen, Sak Sen. Pacarannya lama. Pacarannya udah bosen. Jadi pada saat dia adalah orang yang sangat mengikuti proses saya masuk ke Kemlu. Karena kan tesnya bukan saya yang ke Jakarta, tapi Kemlu yang ke UGM pada saat itu. Waktu itu saya KKN. Jadi Mas Agus itu yang nganter kalau ada panggilan dari Kemlu akan ada ujian lagi tanggal sekian. Saya sedang KKN di atas gunung. Mas Agus naik sepeda motor. Naik sepeda motor bawa surat sampai di tempatnya Pak Lurah. Terus udah gitu ini ada panggilan. Terus aku turun sama dia guncengan sepeda motor. Jauh juga sih. Terus tes. Habis tes, begitu tesnya udah selesai. Terus kalau udah selesai tes, baliknya ke tempat KKN juga dianterin sepeda motor lagi sama Mas Agus. Jadi semua proses saya masuk ke Kemlu itu Mas Agus udah tahu persis konsekuensinya seperti apa. Mas Agus juga tahu persis sehingga pada saat dijalani, walaupun ya kalau dibilang mulus ya pasti ada rasa ini itu biasa. Cuman Alhamdulillah kalau buat aku sih Mas Agus itu kayak malekat. Nah itu. Malaikat tanpa sayap. Ini kalau makan gimana Bu? Rewel gak anak-anak? Atau minta dimasakin atau beli matengan aja? Enggak. Kalau ada kesempatan aku masih masak. Masih masak ya? Masak apa? Ceplok telur gitu. Masak air. Masak air. Masak air itu lulus saya. Telur itu aku bisa macam-macam. Telur dadar, telur ceplok, telur rebus. Rebus tengah mateng. Banyak tuh? Banyak. Ya selain masak yang beliau jagoan terutama masak air dan telur berbagai macam jenis telur. Beliau juga bisa menari lho. Loh. Menari. Dulu. Jangan salah. Dulu. Dulu. Dulu when you were? SMP, tunggu-tunggu. When you were young. SMP, SMA. Saya pernah jadi juara nari saat Semarang. Wih, ini yang baru tahu nih. Belum tegur saya kan, juara nari se-Semarang nari apa Bu? Tradisional Jawa. 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 Kayaknya ini Om Bae bikin tahu nih. Iya kan? Kayak apa ya? Om Bae aja. Menjauh. Menjauh. Kita begini udah ecok nih. Oke. Kalau sekarang dia kali, kalau menda, karena kan ada kita harus dari jongkok naik. Lah kalau sudah seumurku begitu jongkok gak bisa berdiri. Gak bisa berdiri lagi udah bisa. Tapi kalau caca-caca masih bisa lah. Tangan, tangan, tangan gimana? Tangannya gimana? Posisi tangan gimana? Tangan saya lihat jajah, lekok kan. Oh iya lekok. Ini orang yang bisa menari tuh, tangannya lekoknya. Ini tangan copet kalau ini. Gimana pun coba, bukan Ibu? Iya kan biasanya kalau menarinya, musiknya gak cocok. Musiknya udah cocok. Ya pokoknya gitu lah ya. Gitu lah. Pokoknya begitu kira-kira ya. Pertangan, pertangan. Nah sekarang giliran olah suara. Boleh. Nyanyi. Munah mawar merah, satu tanda cinta. Yang berarti bahwa kau cinta padaku. Dengan senang hati ku terima cinta. Kalau ini gak fair nih, maksudnya cuma hidungnya. Bisa apa ini? Kalau ini sih kebangetannya sih klunya. Iya, iya, iya. Tapi ini sebenernya dari ini-ininya nih ketahuan loh Bu.